Aku juga sangat mencintai kamu Kecurigaan Isyana semakin memoncak ketika ia mendatangi tempat yang akan dipakai meeting oleh Aris Tapi ternyata Aris tidak ada di sana Dan ia juga mencari tahu informasi kepada Indra Tapi tidak menemukan titik terang apapun Sehingga ia memutuskan untuk Arisa di kantor yang sama dengan suami tersebut Untuk mematah-matahi gerak keringnya dan memastikan kalau Aris tidak macem-macem Tentu saja hal ini membuat Aris sangat bingung Karena bagaimanapun ia akan jadi susah untuk bertemu dengan cinta Sedangkan si biru ini semakin pusing karena ia semakin dilarang untuk menemui cinta Kesalahpahaman sudah semakin melebar dan keluarganya cinta sangat membencinya Apalagi benar-benar cinta tidak mau mendengar apapun penjelasan yang dikatakan oleh biru Cinta benar-benar menganggap kalau biru inilah yang sudah menalaknya di hari pertama pernikahan mereka Gawat-gawat-gawat Arman berusaha untuk melenyapkan cinta selamanya Gara-gara kemarin dia berusaha untuk mencari bonus detik dari cerita Dia mengaram cerita kalau si cinta ini sudah mati Jadi sekarang dia benar-benar berusaha untuk membuat cinta ini mati di tangannya Beruntung banget ya ada Aris disana yang menyelamatkan cinta Tapi pas cinta ini pingsan si Aris begitu panik dan kemudian malah mengutarakan perasaannya Kalau dia itu masih mencintai cinta setemun Cinta yang dalam posisi setengah sadar dan berpikir kalau itu adalah biru mengucapkan hal yang sama Kalau dia juga mencintainya juga dan ini tuh didengar oleh biru dari kejauhan Jadi kembali lagi ya salah paham lagi Biru berpikir kalau cinta ini sudah melupakannya Yalah padahal mereka baru saja menikah Sedangkan si Aris jadi salah paham kan Dia berpikir kalau cinta ini masih memiliki perasaan kepadanya Ayo kira-kira disini cinta bakal sepirang aku gak ya Kalau apa yang dia katakan itu bukan buat Aris tapi buat biru Kayaknya sih bakal diputer-puter lagi nih ceritanya sama Serena Luna Yaudah nikmatin aja ya teman-teman semua Dan disinilah si Rita ini terus mencoba untuk mendekatkan si biru dengan Giselle Apalagi ancaman pahamannya Giselle ini benar-benar tidak main-main Dan membuat Rita ini berpikir seribu kali lipat untuk segera menikahkan biru dengan Giselle Di satu sisi Giselle merupakan perempuan yang tepat menurut Rita Dan di sisi lain ia juga tidak mau hidupnya hancur Giselle merupakan pahamannya Giselle merupakan pahamannya Giselle merupakan pahamannya